Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello students, how are you today? I hope you are fine and healthy Baik anak-anak, kita belajar tematik kembali Tema 9, subtema 2, pembelajaran keempat Materi yang akan kita pelajari adalah Iklan elektronik berdasarkan isi Serta usaha ekonomi, perorangan, dan kelompok Sebelum ustada mulai Silahkan disiapkan alat tulisnya ya Nah, yang pertama kita akan mempelajari Iklan elektronik berdasarkan isinya Nah, coba perhatikan iklan pada televisi berikut ini Di sini ada gambar beberapa partai politik Melalui iklan tersebut, masyarakat dapat mengetahui Partai-partai politik yang akan mereka pilih Sesuai hati nuraninya Tanpa adanya paksaan dari pihak manapun Nah, jenis ini adalah jenis iklan politik Selanjutnya adalah jenis iklan pendidikan Iklan ini berisi tentang ajakan kepada halayak atau masyarakat umum Untuk membeli aplikasi pendidikan anak berbahasa Indonesia Iklan ini ditayangkan melalui internet Sedangkan iklan ini adalah iklan kecantikan Iklan ini ditayangkan melalui televisi Kalian tentu sering melihat iklan ini ya Iklan ini berisi ajakan kepada halayak untuk menggunakan shampoo Dan jenis-jenis iklan berdasarkan isinya masih banyak lagi anak-anak Selanjutnya, jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola perorangan Ada usaha pertanian, industri kecil, usaha perdagangan, dan usaha jasa Pada usaha pertanian meliputi petani sayur, petani buah, petani padi, dan masih banyak lagi Sedangkan industri kecil ada industri keramik, industri mebel, industri batik, dan masih banyak lagi Pada usaha perdagangan ada toko kelontong, pedagang kaki lima, warung, dan sebagainya Dan usaha jasa ada tukang cukur atau salon, ada bengkel, ada tukang pijat, dan lain-lain Sedangkan jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok Itu ada badan usaha milik negara atau BUMN Badan usaha milik daerah atau BUMD Badan usaha milik swasta atau BUMS Dan juga kooperasi Badan usaha milik negara atau BUMN merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari negara Nah, contoh BUMN di Indonesia itu ada PT POS Indonesia Ada PT Pertamina, ada PT Semen Indonesia, ada PT Bank BNI, Mandiri, BRI, BTN, dan masih banyak lagi ya Sedangkan BUMD atau badan usaha milik daerah adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah Contoh BUMD di Kabupaten Gersik, ada PDAMG di Tirta, ada PT Gersik, Bigas Kalau BUMN atau badan usaha milik swasta itu adalah perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta Contohnya ada firma, ada CV, ada PT Berikutnya akan Ustada jelaskan mengenai firma, CV, dan juga PT Firma merupakan usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua sekutu Ciri-cirinya setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma Anggota firma bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian firma Dan biasanya firma bergerak di bidang hukum atau keuangan Kalau CV atau persekutuan komanter adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang yang menyetorkan modal Ciri-cirinya ada dua jenis sekutu yaitu sekutu aktif dan juga sekutu pasif Sedangkan PT atau perserewan terbatas adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham Nah ciri-cirinya bukti kepemilikan berupa saham Pemilik saham akan memperoleh keuntungan Dan saham ini bisa diperdagangkan di pasar modal Yang terakhir adalah kooperasi Kooperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum kooperasi Dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip kooperasi Sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan Ada beberapa bentuk kooperasi Yang pertama kooperasi konsumsi Yang kedua kooperasi simpan pinjam Yang ketiga kooperasi produksi Yang keempat kooperasi jasa Dan yang kelima kooperasi serba usaha Alhamdulillah nana itu tadi materi yang ustada sampaikan Pesan ustada Don't forget to pray on time Don't forget to read holy quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard and be careful Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh